Oke teman-teman langsung aja di video kali ini aku mengasih tutorial ke kalian semua yaitu bagaimana cara melihat data wifi yang kita gunakan ya Jadi nanti kita bisa melihat kira-kira pemakaian penggunaan data wifi itu untuk apa saja dan berapa banyak bisa dilihat Oke caranya kalian kalau di Windows 11 kayak punya saya tinggal di klik aja di internet aksesnya ini klik kanan kemudian buka network and internet setting Ya kayak gini ya pokoknya tampilannya kayak gini atau mungkin kalian mau langsung masuk di menu pengaturan juga bisa atau menu setting ini ya Sama tampilannya nah kemudian kalian tinggal masuk aja ke menu network dan internet nah disini saya udah terhubung ke jaringan wifi yang sudah biasa saya gunakan Ini wifi nya kemudian disini sebelah kanan ini yang pocok kanan kalian bisa melihat sendiri untuk dat penggunaan data atau data data usage Ya disini sebanyak 166 giga teman-teman ya itu dari 30 hari terakhir Jadi selama 3 bulan ini saya sudah menghabiskan data sebanyak 166 giga ya Nah ini rinciannya bisa kita klik teman-teman tinggal di klik aja kita tunggu Jadi dari 167 giga tersebut 166 giga tersebut itu dihabiskan untuk apa saja kita bisa lihat pertama terbanyak itu untuk Google Chrome kemudian untuk bermain Roblox ini teman-teman ya Roblox kemudian Steam ya kemudian sistem WhatsApp dan lain sebagainya ini yang paling bawah yang makin kecil ya tapi yang paling atas itu penggunaan paling banyak ya Chrome ini kalau di tempat saya ya Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau melihat penggunaan data Wifi bisa dicek disitu oke itu aja teman-teman ya untuk cara ngeceknya untuk cara melihatnya semoga tutorial sederhana ini bisa berguna bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini dan mantap Terima kasih sudah menonton video Terima kasih sudah menonton radio